Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 Kecamatan Satarmese menggelar Montas Caci Tarian budaya asal Manggarai ini menjadi minat utama masyarakat Satarmese Kecamatan Satarmese mendatangkan para petarung-petarung sejati Asal Satarmese Barat Seperti Dengi, Borek, dan sekitarnya Caci atau Tari Caci Atau adalah Tari Perang Sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki Yang bertarung dengan cambuk dan prisai Penari yang bersenjatakan cambuk atau pecut Bertindak sebagai penyerang Dan seorang lainnya bertahan dengan menggunakan prisai Atau tameng Tari ini dimainkan saat syukuran Musim panen Dan atau acara Kenegaraan Upacara pembukaan lahan Atau upacara adat Atau upacara adat besar lainnya Serta dipentaskan untuk menyambut Tamu penting Seorang laki-laki yang berperan sebagai pemukul disebut Paki Berusaha memecut lawan dengan pecut yang dibuat dari kulit kerbau atau sapi Yang dikeringkan Pegangan pecut juga dibuat dari lilitan kulit kerbau Di ujung pecut dipasang kulit kerbau tipis Dan sudah kering Dan keras yang disebut lempa Atau lidi enau Yang masih hijau Disebut pori Laki-laki yang berperan sebagai penangkis disebut Taang Menangkis lecutan pecut lawan Dengan prisai Yang disebut ngiling Dan busur dari bambu berjalin rotang Yang disebut agang Atau tereng Prisai berbentuk bundar berlapis kulit kerbau Yang sudah dikeringkan Prisai dipegang dengan sebelah tangan Sementara sebelah tangan lainnya Memegang busur penangkis Caci dimainkan dua orang laki-laki Satu lawan satu Tetapi memukul dilakukan secara bergantian Para pemain dibagi menjadi dua kelompok Yang secara bergantian bertukar posisi Sebagai kelompok penyerang dan kelompok bertahan Caci selalu dimainkan oleh kelompok tuan rumah Atau ataone dalam bahasa mangerai Dan kelompok pendatang dari desa lain Atapean atau disebut Mekalandang yang berarti tamu penantang Tarian danding atau tandak mangerai Ditarikan sebagai pembuka pertunjukan caci Penari caci tidak hanya menari Namun juga melucutkan cambuk ke lawan Sembari berpantun dan bernyanyi Lokasi pertandingan caci biasanya Di halaman rumah adat Atau tempat-tempat tertentu Bila pukulan lawan dapat ditangkis Maka pecutan tidak akan mengenai badan Kalau pecutan tidak dapat ditangkis Pemain akan menderita luka Jika mata terkena cambukan Maka pemain itu langsung dinyatakan kalah Atau dalam istilah bahasa mangerai Beke Dan kedua pemain segera diganti Pertarungan berlangsung dengan diiringi Bunyi pukulan gendang dan gong Serta nyanyian Dalam bahasa mangerai Yakni ninggo atau dere Oleh para pendukung Ketika wakil kelompok bertanding Anggota kelompok lainnya Memberi dukungan sambil menari Caci berasal dari ca dan ci Ca berarti satu dan ci berarti uji Jadi caci bermakna ujian Satu lawan satu Untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah Pemain dilengkapi dengan pecut Atau larik Perisai atau giling Penangkis atau koret Dan panggal Yakni penutup kepala Para penari caci bertelanjang dada Tetapi mengenakan pakaian perang pelindung paha Dan petis berupa celana panjang berwarna putih Dan sarung songke Songket khas mangerai Kain songket berwarna hitam dilengkan di pinggang Hingga selutut untuk menutupi sebagian dari celana panjang Di pinggang belakang dipasangkan untayan giring-giring Yang berbunyi mengikuti gerakan pemain Topeng atau hiasan kepala Atau panggal dibuat dari kulit kerbau yang keras Berlapis kain berwarna-warna Hiasan kepala yang berbentuk seperti tanduk kerbau ini Dipakai untuk melindungi wajah dari pecuta Wajah ditutupi kain destar Sehingga mata masih bisa melihat ke arah gerakan dan pukulan lawan Bagian kepala dan wajah pemain hampir seluruhnya Tertutup hiasan kepala kain salu Atau kain destar Yang dililit ketat di sekeliling wajah Dengan maksud melindungi wajah dan mata dari cambukan Terima kasih sudah mampir di channel kalian Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng Agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!